Intro Sebanyak 6 ekor sapi disembeli oleh pemerintah Kabupaten Banjar pada pelaksanaan ibadah kurban tahun 1445 Hijriah di halaman belakang kantor sekretariat daerah di Martaburah Penyembelihan hewan kurban dilakukan guru Abdul Hadi asal desa pekauman dalam kecamatan Martaburah Timur disaksikan Bupati Banjar Haji Saidi Mansyur dan wakilnya Habib Idrus Al-Habsi para staf ahli Bupati dan asisten, para kepala SKPD dan kepala bagian direktur perusahaan daerah serta ketua tim penggerak PKK Hajah Nur Gita Tias Bupati mengatakan antusias masyarakat dalam melaksanakan ibadah kurban sangat dirasakan di wilayah Kabupaten Banjar termasuk pemerintah daerah yang melaksanakannya di hari ketiga Tashri ini sudah menjadi kebiasaan dimana setiap tahunnya pemerintah Kabupaten Banjar melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebagai abdi negara menurut Bupati ibadah kurban dimaknai bukan hanya sekedar makan daging akan tetapi menjadikan momen ini untuk kebersamaan semakin kuat menjadikan etos kerja dan loyalitas lebih baik serta bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita pemimpin terdahulu maupun juga cita-cita pemimpin sekarang bagi kami tentunya hal yang sama merayani masyarakat dengan baik rasa kebersamaan juga lebih kuat sehingga pemimpin di Kabupaten Banjar ke depan bisa membawa manfaat kepada masyarakat Selaturahmi dalam semat gotong royong juga saling membantu maka dari itu ini juga menjadi harapan kami tentunya keimanan dan ketahuan kita juga seiring tahun bertambah di momen-momen seperti ini 6 hewan yang disembeli merupakan bantuan dari Bupati Banjar sebanyak 2 ekor para pegawai pemerintah Kabupaten Banjar sebanyak 3 ekor serta PT Air Minum Intan Banjar 1 ekor daging kurban tersebut akan dibagikan kepada para pegawai pemerintah Kabupaten Banjar serta warga sekitar Tim Liputan Suara Banjar melaporkan